Kadipropa mentelepon, dia mau telepon, masuk berikutnya. Telepon dari Sambu lagi, kan diangkat. Dia diperintah untuk datang ke TKP, membawa senjata lengkap, laras panjang, karena terjadi tembak-menembak polisi di Dua Diri Tiga. Ketika hukum itu tidak jalan, maka orang akan menjadi polisi. Semua jadi polisi, semua mengira, semua menebak, semua mengatakan itu salah, karena hukum tidak berjalan seperti yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita ke acara Polri, yaitu Politik Rio. Hari ini kembali saya ditemani oleh Bung Rafael untuk berbincang-bincang tentang hal-hal yang up to date dalam minggu-minggu terakhir ini. Yang kita lihat di media televisi, di media cetak dan sebagainya, termasuk online, itu semua membicarakan tentang peristiwa polisi, tembak polisi. Sekarang kita ngomong-ngomong dengan Bung Rafael, kira-kira apa nih Bung Rafael? Saya tuduh poin aja langsung, Bang Nda. Beberapa hari belakangan ini, kita ketahui bersama bahwa Komnas HAM, Komersi Nasional Hasil Manusia, itu mengeluarkan sebuah, bisa dibilang keputusan final atau rekomendasi, salah satu isinya berkaitan dengan peran dari Putri Candrawati, istri Pak Sambo, disebutkan bahwa ada dugaan keras terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh Putri, yang diduga dilakukan oleh Brikadir Joshua. Ini seolah-olah dan terkesan memang bertolak belakang dengan apa yang sudah diputuskan oleh kepolisian dalam hal ini Barat Eskrim, yang menghentikan dugaan keperlecehan seksual. Satu. Baru-baru ini, hari ini ya Bang Nda, itu salah satu pimpinan di LPSK, Bang Edun Bartogi, menyebut bahwa sangat janggal, banyak kejanggalan yang menggiring bahwa Putri Candrawati itu adalah korban pelecehan seksual. Ini, minimal ini ada tiga institusi. LPSK meragukan. Ya, LPSK meragukan itu. Minimal ini sudah ada tiga lembaga atau institusi negara yang punya pandangan berbeda dengan suatu kasus, suatu kasus hukum yang subjek dan objeknya sama. Jadi, saya mau tanya, apakah ini sesuatu yang lumrah? Ataukah Bang Nda melihat bahwa ada dinamika di masyarakat atau yang berdasarkan pemberitaan-pemberitaan atau dari informasi-informasi yang Bang Nda ketahui, bahwa ini memang ada digiring, ada upaya menggiring bahwa pasal 340 yang dikenakan, yang dijerat terhadap Ibu Putri dan Pak Sambo itu memang coba dibiaskan. Ini pertanyaannya pertanyaan berat sebenarnya. Pertama soal ada pelecehan seksual. yang awalnya itu dianggap terjadi di Saguling atau di rumah dinas di Dureng Tiga yang kemudian itu dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. hasil penyelidikan dan penyidikan mengatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual itu. Maka kemudian kan penyidik dalam hal ini tim SUS yang dibentuk oleh Kapolri itu mengatakan bahwa tidak terbukti dan tidak pernah terjadi pelecehan seksual. Dan dihentikan penyidikannya. Ya, itu konsep yang pertama. Berikutnya berkembang lagi. Kita ini selalu dimasukin isu-isu baru. Tidak terjadi di Dureng Tiga tapi terjadinya di Magelang. Maka timbul pertanyaan kenapa kalau terjadi di Magelang tidak dilaporkan di Polres Magelang. Nah, perkembangan kemudian Kapolri dalam penjelasannya di depan sidang RDP di Komisi Tiga mengatakan bahwa motif itu hanya dua. Satu namanya pelecehan yang kedua perselingkuhan. Nah, publik terus bertanya maksudnya pelecehan perselingkuhan itu yang dimana nih? Kalau di Dureng Tiga kan sudah dibantah. Bahwa itu tidak terjadi. Belum ada satupun lembaga yang menyambut apa yang disampaikan oleh Kapolri. Nah, belakangan kemudian kan Komnas perempuan mengatakan bahwa ada dugaan terjadi kekerasan seksual di Magelang. Yang PC itu tidak bisa membuka karena menyalahkan diri sendiri. apa yang dimaksud dan menyalahkan diri sendiri kita tidak tahu. Kemudian disebutkan bahwa tidak bisa dibuka karena mengingat urusan martabat keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian Komnas HAM itu juga menduga ada juga pelecehan atau kekerasan seksual di Magelang. Nah, saya baru tahu kalau LPSK pagi ini mengatakan agak janggal ada pelecehan seksual di Magelang. Dari empat pernyataan ini itu kan membuat publik bingung. Termasuk kita sendiri pun bingung. Menurut kacamata karena saya adalah kacamata advokat karena saya pengacara melihat bahwa kalau memang pernyataan PC yang dijelaskan bahwa si kuat itu melaporkan apa kepada Sambo kemudian PC menelpon dua ajudan untuk habis mengantarkan makanan ke anaknya di SEP Ataluna kembali dan menelpon juga Sambo malamnya besok akan diceritakan bagaimana detilnya. Oke sekarang kalau sampai di Jakarta kemudian diceritakanlah detilnya yang kemudian PC menangis kemudian Sambo juga isunya juga menangis dan marah kemudian dari peristiwa biasa-biasa saja PCR dan sebagainya kemudian dibujuk ke Saguling dan terjadilah dalam waktu cepat. Pertanyaannya adalah satu kekerasan seksual seperti apa? Kan begitu ini kekerasan seksual dengan pelecehan seksual itu sebuah bentuk yang berbeda kalau kekerasan itu ada pemaksaan ada segala macam kalau pelecehan tentu ada pemaksaan maksudnya ada upaya untuk melakukan kekerasan seksual itu kalau pelecehan itu mungkin hanya ngomong secara verbal saja bisa menjadi pelecehan di senggol sedikit saja bisa menjadi pelecehan pada tempat-tempat tertentu tapi kekerasan itu jelas melakukan mengeluarkan tenaga dan sebagainya nah itu yang hari ini belum pihak Polri menjelaskan itu secara detail kalau misalnya sekarang memang terjadi misalnya terjadi kekerasan seksual itu diceritakan paginya kepada sorry ceritakan sorenya ketika sampai dari Magelang kira-kira pukul 5 kurang itu kemudian sambut emosi dan kemudian penembakan maka itu bisa berakibat 340 itu tidak memenuhi unsur karena tidak ada misalnya dia pulang Sabtu untuk melakukan pembunuhan besoknya padahal cerita itu baru terjadi malamnya ketika paginya si Sambos sudah kembali ke Jakarta dan diceritakan besok sorenya ketika mereka baru pulang bagaimana detilnya peristiwa kekerasan seksual itu yang itu tidak direkonsusi pada kemarin itu karena ada memang hal-hal yang sifatnya itu adalah sensitif itu tidak perlu dikonstruksikan bisa dilangkai itu nanti akan disampaikan dalam persidangan nah oleh karena itu menurut saya bahwa pihak penyelidik ini harus hati-hati ketika di dalam sidang pengadilan nanti Sambos bisa membuktikan bahwa tidak ada rencana pembunuhan itu seperti dituduhkan pada dirinya dan PC tidak ada bukti-bukti kuat mereka berencana itu bisa kemudian walaupun tidak mungkin bebas karena pembunuhan memang benar-benar terjadi tapi tidak bisa dikatakan itu bersalah sebagai sebuah perbuatan berencana seperti 340 itu satu yang kedua dalam peristiwa rekonstruksi yang kemarin kita tonton itu termasuk pengacaranya mantan pengacara beradae yang mengatakan tembak 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 kan itu apa yang dimasuk dengan tembak kan tidak ada kata bunuh atau tembak kepala kalau mungkin tembak itu dimasukkan tembak kaki misalnya tidak bisa disalahkan kepada Sambos misalnya bahwa pembunuhan itu diniatkan atau diminta kepada saudara beradae membunuh bisa saja beradae tembak itu ya bunuh hal-hal itu yang memang akan menjadi menarik nanti ketika itu dibuka di dalam persidangan seperti apa kejadian sebenarnya dan pasti semua dikonfrontir dan disaksikan dan semua itulah nanti akan terbuka seperti apa apa yang yang apa yang aslinya seperti apa kita tidak bermaksud mendahuli proses hukum yang sedang berlangsung sekarang tapi dengan analisa analisa bangda tadi dan beberapa pakar juga sebenarnya sudah mengeluarkan pendapatnya bahwa ada dugaan-dugaan bahwa 340 ini kayaknya gak kena kayaknya gak kena gak kesana yang saya mau tahu polisi ini menetapkan pasal 340 ini kan pasti dengan pertimbangan pastikan berdasarkan unsur-unsur yang sudah mereka pegang yang sudah mereka miliki mereka meyakinkan bahwa oke ini kena 340 tapi di sisi lain ada juga yang kemudian sedikit a priori jangan-jangan 340 ini untuk meninapobokan menyenangkan masyarakat menyenangkan hati masyarakat yang mendesak supaya kasus ini dihukum optimal seperti itu abang udah melihat hal itu ya gini memang memang sedikit membingungkan kita ada 4 lembaga yaitu polri lpsk komnas perempuan dan komnas ham itu melihat sebuah peristiwa obyek peristiwa yang sama pelakunya kita anggap ya sama itu-itu aja kemudian yang korbannya juga itu juga tapi perspektifnya berbeda ya kan walaupun komnas ham itu dia tidak apa punya gini komnas ham itu sebenarnya tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan ketika jadi pelanggaran ham berat nah harusnya komnas ham itu menyampaikan saja bahwa disana tidak ada jadi pelanggaran ham berat ya persis ketika komnas ham melihat peristiwa kilometer 50 ya memberikan rekomendasi rekomendasi tidak ada pelanggaran ham berat bahwa terjadi pembunuhan ya satu nah tapi kan ini komnas ham jauh terlibat ya karena mungkin menarik perhatian masyarakat dihadapkan komnas ham bersifat objektif nah rekomendasi komnas ham itu pasti ditunggu tapi pernyataan komnas ham mengatakan bahwa ada dugaan pelecehan seksual itu bukan sebuah hal yang main-main atau kekerasan seksual itu bukan bukan sebuah pernyataan yang tanpa dasar tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan dan temuan-temuan ya atau dugaan-dugaan terhadap adanya peristiwa itu nah kemudian komnas ham perempuan juga bicara soal itu dan bertemu dengan ibu PC juga bukan sebuah lembaga yang ecek-ecek ngomong semang mau tanpa komisi milik negara ya terus ada pasti ada mereka punya alasan yang kuat untuk menyampaikan itu LPSK juga begitu Polri juga begitu nah dari empat ini masih membingungkan karena tidak satu suara ini menurut saya ini masih masih apa masih menjadi belum utuh apa persolat ini apa untuk diambil sebuah kesimpulan yang 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 komprehensif atau yang final karena pandangannya beda-beda menurut saya harusnya empat lembaga ini walaupun punya pandangan yang sama-sama berbeda paling tidak duduk satu meja untuk menyampaikan ini kalau lu bilang ada buktinya mana dan terbukti koordinasi itu memang terjadi berlangsung harusnya kan begitu tim susah yang dimana itu maksudnya ada peleceh atau kekerasan seksual komnas saham juga nanya dimana nih komnas perempuan supaya kami tahu nih lah kalau memang memang ada dugaan dan ada temuan atau indikasi soal itu ya tolong harus di tahu kami karena yang punya hak itu kan polisi nah apalagi nanti polisi akan membuat itu kepada membuat berkas itu untuk sampaikan kepada kejaksaan untuk supaya P21 diterima dan sebagainya jadi melihat persoal ini menjadi semakin membingungkan apa ujungnya belum lagi kita bicara motif baru bicara pada tingkat itu saja itu sudah berbeda-beda mungkin kalau ada tujuh lembaga tujuh pun rekomendasinya yang berbeda-beda nah menurut saya ini harusnya tidak terjadi nah kalau memang apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dan Komnas Sam ada ada dugaan itu dan kemudian itu diragukan oleh LPSK maka patut diduga kalau misalnya saking marahnya kemudian saking untuk menyenangkan publik ya kasihnya 340 ya kan padahal bercananya kan itu masih harus diuji ya walaupun tidak masalah juga di 30 tapi nanti di pengadilan akan tidak terjadi di 340 itu misalnya ya bahwa ada penembakan iya kan apakah yang menembak itu meninggal duluan karena penembaknya itu berada E ya meninggal kemudian baru si Sambo menembak nah kalau misalnya berada E itu yang menembak yang menyebabkan kematian akan berbeda lagi apa dari sisi kacamata hukum berarti pembunuhnya itu adalah berada E bahwa ada perintah iya tapi perintahnya berutu-tutu untuk membunuh tapi menembak kan itu itu kan tidak ada yang bantah itu si pengacaranya mantan pengacaranya berada E ngomong memang tembak 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 oi tembak kan gitu jadi misalnya masih masih kabur oke peristiwa dugaan kekerasan seksual yang menjadi salah satu kesimpulan dari Komnasam itu mungkin kalau kita ngeliat alur berpikirnya Sambo karena terjadi kekerasan seksual gue marah martabat gue diganggu gue tembak ya gitu artinya 340 bisa dikesampingkan itu kemarahan dan sebagainya tapi kalau memang kekerasan seksual perasaan seksual itu tidak ada maka dugaan-dugaan bahwa berencana dari magelang dan sebagainya itu dengan motif apa itu entah perselingkuhan dan sebagainya itu mungkin masih masuk akal kita yang artinya logika hukumnya masih nyambung lah seperti gitu abang dah ya kepolisian dalam hal ini abang dah kenapa menurut saya ya kenapa gak diungkap saja gitu kenapa dibiarkan ini oleh kepolisian itu menjadi sesuatu bahan yang dikipas-kipas terus di masyarakat ini akhirnya panas semua makin membara makin membara saya melihat ini disengaja disengaja ini tetap membara gitu atau apa sih gitu jadi kita yang sedikit sedikit paham gitu hukum itu bertanya-tanya ini sengaja ini memang dibiarkan ini supaya dikipas-kipas terus gitu nah tujuannya apa gitu abang dah jadi kan ini kan kita diduga kekerasan seksual itu kan sudah pasti bukan perselingkuhan perselingkuhan itu pasti bukan kekerasan seksual jadi kita pengen polisi ini kan menyebutkan Kak Polri menyebutkan dalam RDP itu ada dua hal satu pelecehan seksual satu lagi perselingkuhan tapi ini kan dua hal yang masih gantung ini yang kemudian akhirnya panas di publik abang dah melihat bahwa itu disengaja itu untuk di publik itu dibiarkan begitu atau gimana karena kalau kita ngomong soal 340 kita tidak ngomong soal motif lagi kan abang dah gimana dari perspektif praktisi hukum abang dah gini kalau memang nanti terbukti bahwa itu terjadi kekerasan seksual dibarengi dengan saya saksi ini kan semuanya Ajudan dan anak buahnya Pak Sabo sedangkan yang dituduhkan melakukan kekerasan seksual sudah meninggal tidak bisa memberikan pemelaan artinya kalau saksinya kompak mengatakan bahwa terjadi kekerasan seksual mengatakan bahwa kami melihat dan itu misalnya betul-betul terjadi misalnya semua kompak maka skenario kekerasan seksual itu di persidangan itu bisa dianggap benar karena semua saksi mengarah ke sana tapi kan penyidik dalam hal ini kan tidak hanya mengejar pengakuan oh iya kan fakta persidangan oke benar iya kan dan keadaan yang bisa bantah kan keadaan yang melihat juga saksinya mengatakan iya kan tidak bisa misalnya tanpa ada saksi membantah memang semua keputusan itu tergantung pada keyakinan hakim tapi kalau semua mengatakan iya memang terjadi kata kuat misalnya saya yang melihat si Joshua keluar dan saya kejar pakai pisau ya berdasarkan pengakuan yang kita baca di media kalau semua sepakat untuk itu maka itu berencananya akan hilang oke dan jangan salah-salah kalau memang salah penerapan hukum dan salah apa penyidiknya kurang hati-hati biasanya sambu menjadi lepas karena sambu tidak menembak ya kalau misalnya semua ngatakan tidak menembak ada yang menembak ketika ditanya apakah sambu menembak kan keteranannya baru berubah ada yang mengatakan sambu menembak ada yang mengatakan sambu pernah menembak dinding ya tujuh kali untuk menguktikan bahwa terjadi tembak-menembak ya tapi ada gak yang bisa memastikan bahwa sambu menembak ya ada itu berada yang diperintahkan tembak ya kalau ternyata dua kali atau tiga kali atau empat kali yang ditembak oleh berada itu ternyata meninggal nah berarti berada sambu melakukan pembunuhan terhadap itu artinya bisa dianggap berada salah mengartikan perintah dari sadar sambu kemudian kalau misalnya ini adalah sisi kacamata advokat kalau misalnya sambu emosi kemudian nangis mendengar istrinya dianggap menerima perlakuan sesual dan kemudian dia marah misalnya pun dia menembak tidak bisa katakan berencana jadi walaupun ada junto 338 pasal pembunuhan tapi berencananya bisa lepas kalau misalnya pengacaranya mungkin pintar bisa meyakinkan hakim ya bisa saja dia tidak kena dia bebas karena yang membunuh bukan dia menembak langsung tapi dia menyaksikan penembakan itu tapi yang membunuh langsung adalah saudara baldae tapi semua itu kan tergantung dari fakta persidangan yang akan dibuka sebuahnya atau ditanya oleh Majus Hakim maksud saya begini tidak boleh kita itu publik kemudian melakukan intervensi kalau dia tidak dihukum mati maka hakimnya salah kalau dianggap bahwa PC tidak bersalah itu berarti tidak adil berikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan siapa yang bersalah atau tidak dari fakta-fakta persidangan itu beda kalau misalnya di Amerika mengandung sistem juri maka dikukulkan orang yang jumlahnya ganjil kemudian dia perhatikan jaksanya ngomong pengacaranya ngomong hakim cuma mengatur persidangan kemudian itu salah dari kemampuan jaksa dan kemampuan pengacara meyakinkan juri yang menonton tapi kalau ini kan keyakinan hakim jadi ini perkara yang menarik karena memang pembunuhan itu ada tapi apakah berbicara atau tidak itu belum tentu kemudian siapa yang mengakibatkan kematian apakah benar sambung menembak kemudian terjadi kematian karena sambung menembak atau sambung menembak berada apa si joshuanya sudah meninggal karena si berada menembak karena pengakuan berada itu kan dia menembak dari belakang dia melihat bahwa joshua membelakangi dia disampingnya ada si sambung maka dia tembak kepalanya yang apakah pasti kepala dia juga lupa tidak bisa kepastian penembakan itu dia saja tidak pasti tembak dimana itu siapa yang menembakkan siapa yang terjadi kematian joshua itu dibuktikan rasa keadilan yang sedang diperjuangkan oleh keluarga joshua dan joshua sendiri itu kan diwakilkan diwakili oleh kejaksaan dan kepolisian oke nah artinya ketika berkas itu dilimpahkan kekejaksaan kejaksaan kemudian memberi petunjuk untuk meyakinkan 340 itu benar-benarnya atau tidak seperti itu nah kemudian setelah itu menyatakan lengkap dan sebagainya P21 masuk ke persidangan nah persidangan kemudian akan sesuai dengan keyakinan hakmi seperti abang da bisa dengan fakta-fakta persidangan seandainya nanti pasal 340 itu tidak terbukti ya di persidangan ya ini pertaruhan buat polisian dan kejaksaan atau bagaimana oh ya gini polisi menerapkan pasal itu ya dan nanti jaksa mendakwakan pasal 340 itu 338 kemudian 55 dan 56 ya apa namanya tentu kan menetapkan itu dengan paling tidak dua alat bukti ya maka mereka ajukan nah dan itu akan diuji di dalam persidangan ya nah tidak tidak mungkin kalau polisi atau kejaksaan atas petunjuk kejaksaan atau polisi itu tidak menemukan dua alat bukti itu tapi bagaimana cerita sebenarnya apakah dua alat bukti itu betul-betul apa terbukti dalam persidangan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap saudara Joshua dengan perencanaan sebelumnya itu kan tergantung dari keyakinan hakim dan bagaimana jaksa bisa meyakinkan itu dan bagaimana pengacara meyakinkan juga bahwa itu tidak masuk dalam 340 tergantung proses pemeriksaan tergantung misalnya spontanitas seorang suami memang gini saya ngobrol dengan psikolog soal ini apakah seorang suami yang istrinya diganggu marah enggak ya apakah harus marah atau terdip pembunuhan ketika berselingkuh misalnya ya kan itu ada menurut ilmu psikolog ada soal kelemahan terhadap suami yang menerima fakta itu ya satu dari kelemahan orangnya ya kelemahan mentalnya yang kedua itu faktor budaya itu bisa mengaruhi orang bersikap seperti itu misalnya kalau di Padura itu ada carok kemudian di di Bakasar itu Bugis itu misalnya ada budaya siri jadi kalau istri diganggu itu orang bisa saling caroh-carohkan dan kalau meninggal itu masyarakat maklumi juga karena itu diselesaikan secara adat secara jantan tapi ada juga misalnya kita temukan akhir-akhir ini yang polisi menemukan istrinya berselingkuh dengan anak muda di kamar dan suaminya menggerak tidak terjadi pembunuhan juga artinya tidak terjadi apapun dia cuma bikin gambar dan menyebarkan jadi itu tergantung dari personalitinya nah dalam pasal 3 dalam perkara Sambo ini kan belum tentu juga Sambo itu punya mental sekolah itu bisa saja dia emosional karena memang karakternya begitu kemudian marah nah kemudian memerintahkan panggil semua ke lantai 2 kemudian minta eh kau tembak si 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 Joshua pada waktu itu sampai sekarang itu berada esri pun yang mengatakan seluruh tembak apanya cuma disuruh nembak saja nah seluruh nembak itu kan betul-betul membunuh bisa tembak kaki bisa menganyai supaya meniburkan kesakitan supaya dan sebagainya karena logikanya gini kalau membunuh itu ngapain seharus seorang jenderal bintang 2 itu membunuh itu di rumah dinas disaksikan banyak orang tembak kalau itu direncanakan pasti bagaimana caranya seorang gak tahu gak terbuka seperti itu mungkin karena pasal 55 itu tadi bersama-sama berencana bisa saja kalau berencana itu kan ada tegang waktu pembunuhannya besok hari ini direncanakan disiapkan alatnya segala macam tapi kalau hari ini misalnya ada orang lapor istri-istriku saya terus mendatangi itu tidak tidak terencana karena hari itu mendapat berita hari itu kemudian terjadi pembunuhan misalnya begitu ya itu nanti pengacaranya dan hakim lah pertarungan di pengadilan tapi maksud saya itu adalah bahwa orang bisa terganggu bisa juga tidak ketika menerima laporan bahwa istrinya dilakukan menerima perlakuan kekrasisual yang notabene dilakukan oleh anak buahnya misalnya gitu mungkin emosi akan berbeda kalau misalnya ini berselingkuh dengan dengan orang yang mungkin merasa tidak serendah dia tidak tidak apa tidak lebih benar dia mungkin ya ini kok anak buah dia yang mungkin setiap hari bersama dia kalau memang itu terjadi ini kan perlu pembuktian apakah memang terjadi kekrasisual itu seperti diduga komnasam dan komnas perempuan atau tidak tapi maksud saya gini polisi penyidik itu jangan kemudian menganggap isu yang disampaikan oleh dua lembaga itu kemudian diam saja itu supaya publik itu tidak kemudian bingung dan mereka-reka sendiri dulu di podcast yang awal saya pernah mengatakan ketika hukum itu tidak jalan maka orang akan menjadi polisi semua jadi polisi semua mengira semua mendebak semua mengatakan itu salah karena hukum tidak berjalan seperti yang diharapkan harusnya ketika ada persoalan itu mampu dijawab ada persoalan mampu dijawab sampai itu diserahkan kepada atau dirimpakan kepada pengadilan itu yang yang harusnya dilakukan dan kemudian menurut saya ini tidak boleh terlalu lama berut-larut sehingga kemudian kita ditimbulkan atau dimunculkan dengan isu-isu yang sifatnya spekulatif dan kemudian orang akan berpikir dengan caranya masing-masing ya menurut saya itu juga tidak bagus karena publik itu ingin tahu cerita yang sebenarnya seperti apa oke begini ya Bang Da Komnas sama maupun Komnas Perempuan itu kan diberikan kewenangan lewat undang-undang itu memberikan rekomendasi ya artinya rekomendasi itu pada faktanya kita semua tahu kadang-kadang diabaikan kadang-kadang memang diikutin karena sifatnya rekomendasi sifatnya rekomendasi namun pertanggung jawaban Komnas SAHM ini rekomendasi yang diberikan ini ini langsung kepada Presiden artinya begini ini kita flashback itu ke beberapa waktu yang lalu ketika Pak Menko Maud MD mengatakan hati-hati kalau prosesnya ini tidak sesuai dengan data yang kita punya kita akan buka seluas-luasnya kita akan beberkan artinya Pak Maud ini sebenarnya sudah tahu dia salah satu pakar hukum dan sebagainya yang paham artinya dia tahu bahwa ini arahnya kemana dia sudah tahu tapi apa yang kita terima sekarang di masyarakat ini itu tadi pengamat-pengamat seperti Bang Okto kemarin bilangnya ada sesuatu yang tidak pas di 340 itu salah satu yang mengganjil di pikiran saya Bang itu pengakuan dari Bu Putri Bu PC kepada Komnas seperempuan yang menyatakan ini semua salah saya ini kan pernyataan yang sebenarnya harus digali dalam-dalam yang maksud lu salah salah saya itu apa jangan-jangan memang tidak terjadi pelecehan itu atau dia yang mancing-mancing dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya karena harus digali ya Bang satu yang kedua pernyataan Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada kedugaan kekerasan seksual ini kan sudah mau tidak mau harus digali oleh kepolisian supaya tidak bertolak belakang antara apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan nanti kesimpulan dari Komnas HAM ya gini kan sifatnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu adalah rekomendasi ya sepanjang tidak bertentangan dengan proses penyidikan yang melakukan penyidikan rangkaian peristiwa ini kan ada rangkaian ya tidak tidak mungkin misalnya sebuah peristiwa ujuk-ujuk tidak nyambung dengan peristiwa sebelumnya kan bicara rangkaian nah gampang saja apakah yang disampaikan Komnas Perempuan dan Komnas HAM itu masuk gak rangkaiannya ya masuk gak misalnya tempusnya ya waktunya masuk gak misalnya tidak bisa Komnas HAM mengatakan peristiwa itu terjadi satu Juli misalnya padahal mereka berangkat gak satu Juli ya kan berkesesuaian ya harus terangkai bahwa peristiwa dugaan kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi diduga pukul sekian apa hari apa kan harus nyawut itu ketika itu sedang apa dan siapa ada di sana terkonfirmasi terkonfirmasi supaya ini menyebabkan sebuah rangkaian tidak bisa misalnya terjadi pada pukul satu siang satu siang itu si PC nya ada di mal misalnya kan itu gak nyambung rangkaian nah menurut saya ini kita gak tahu ini apa yang yang menjadi dugaannya Komnas HAM pasti ada rangkaian jam kemudian hari saksi kemudian ada psikolog yang menampingi paling tidak pelajar ini ada kebohongan atau tidak maka kemudian timbulah sebuah kesimpulan ada dugaan kekerasan itu nah ini kan harus dibuktikan oleh penyidik penyidik mendaklanjuti dari proses projusisianya kan ada di Polri nah Polri kemudian menerima itu informasi dari kebangsa harusnya dilihat apakah memenuhi rangkaian peristiwa di Magelang itu itu harusnya tidak kemudian hari ini kemudian mendiamkan saja sehingga menurut saya sehingga nanti kalau tidak cocok dengan rangkaian peristiwanya ya sampaikan juga sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden buka seterang-terangnya buka sejelas-jelasnya itu terjadi nah kalau tidak itu maka keterangan atau rekomendasi Komnas Sam dan Komnas Perempuan dan keraguan dari LPSK ini akan kemudian bermain-main di tengah-tengah publik yang mana yang benar ketidakpastian terus poli ya diem juga poli nggak menanggapi salah tidak benar misalnya apakah kemudian itu benar dan itu penting juga bagi keluarga Joshua tadi saya baru nonton di televisi itu adiknya ibunya Joshua kalau nggak salah itu mengatakan bahwa kalaupun itu terjadi ya minta buktinya nah kalau memang buktinya ada ya mereka akan terima gitu ya silahkan aja kan gitu nah Komnas menurut saya Komnas Sam dan Komnas perempuan kan ngomong pasti ada bukti walaupun buktinya itu belum tentu bisa dipakai untuk pro justisia harus ditirah itu oleh polisi ini gue nemuin rakyat-rakyat ini ya lu cek dong karena lu punya punya kewenangan soal itu kami ini cuman mewawancara ya kan melihat pakai ilmu psikolog misalnya menyecokkan penyesuaian waktu kemudian menanya ke semua pihak yang terlibat mulai dari kuat mulai dari Riki mulai apa beradae dan satu asisten rumah tangganya kan maka baru Komnas berani kalau tidak mungkin Komnas tidak berani menurut saya jangan remehkan atau tidak pedulikan apa yang disampaikan oleh dua Komnas ini harusnya dipakai gitu menurut saya paling tidak untuk kepentingan pro justisia kalau ada bantanya kalau tidak ada ya sampaikan tidak ada gitu baik Bang Dah terakhir Bang Dah Bang Dah selain seorang praktisi hukum adalah mantan legislator Komisi 3 pula yang biasa berpartner dengan kepolisian dengan kondisi yang seperti ini ada barah yang selalu dikipas-kipas yang disebabkan oleh kalau saya bilang polisi yang memberi angin itu memberi anginnya dimana Bang Dah karena tidak tidak menegaskan ini loh motifnya ini supaya orang tidak kemana-mana pikirannya gitu Bang Dah Bang Dah sebagai anggota Dewan misalnya pada saat itu terjadi apa yang Abang Dah sarankan ini supaya tidak terus bergulit sekarang kan semua persoalan diserahkan kepada timsus timsus saya yang bekerja saya Kapolri harus menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Komnas itu menitakan kepada timsus mengecek atau berkondensi dengan Komnas dan Komnas Sam Komnas Perempuan bagaimana duga-dugaan kalian itu apanya bisa dilakukan tindakan pro justisia jangan didiamkan hari ini tidak ada respon sama sekali itu harus dilakukan supaya publik juga tidak bingung dan keluarga Joshua juga merasa wah ini jangan-jangan karena sudah meninggal maka semua dituduhkan kepada pihak Brigadir J sehingga hari ini teman saya Johnson Panjaitan teman-teman kecewa tentang Komnas Sam tadinya kan menyambut baik Komnas mau turun Komnas Perempuan tapi hari ini kan kecewa artinya kan hari ini bisa senang besok bisa senang lagi kan itu jadi menurut saya memang itu harus dilakukan nah kemudian soal PC banyak orang mengatakan kenapa PC ditahan terhadap tersangkai ditetapkan oleh pihak Polri memang penahanan itu kan ada tiga hal satu misalnya dianggap bisa melarikan diri yang kedua menghilangkan barang bukti yang ketiga mengulangi perbuatan yang sama yang mengulangi perbuatan yang sama gak mungkin dong kemudian menghilangkan barang bukti barang bukti sudah disita oleh pihak polisian kemudian melarikan diri gak mungkin karena dia punya anak kecil tapi kan banyak orang mengatakan masih banyak juga orang mengalami kasus punya anak ditahan juga saya itu polisi harus mempertimbangkan soal keadilan publik kalau memang harus ditahan kalau memang tidak ditahan kalau alasannya apa sehingga nanti kalau terjadi juga orang punya anak umur 1,5 tahun bisa mengajukan hal yang sama alasannya equal ya bang ya equality before dulu sama misalnya si NG dulu misalnya 2 tahun misalnya dia ditahan juga yang berikutnya adalah soal pelanggaran kode etik ada teman saya satu bintang satu itu ketika di telpon ada teman saya saksinya dalam ruangan kantor itu lagi ngobrol dengan bintang satu ini tiba-tiba jadi telpon dia gak tahu ditelepon oleh sambung oke oke kemudian dia lihat oh ini kadip propam telepon dia mau telpon masuk berikutnya telepon dari sambung lagi kan diangkat oke dia diperintah untuk datang ke TKP membawa secara lengkap laras panjang karena terjadi tembak menembak polisi di 23 oke oke jadi tidak tahu ini karena jam 515 520 gitu kondisi sedang macet maka buru-buru lakukan di sana dan terlambat yang ada di situ ada kapolres jadi sambung sudah tidak ada di situ lagi sambung ada di situ tapi kan peristiwa itu sudah ada yang meninggal jadi tidak ada lagi tembak menembak itu tadi pikir buat serta panjang dan sepanjang untuk tembak menembak maaf Pak Pak Anda ketika si bintang satu ini nyampe di TKP itu TKP udah bersih atau gimana Pak Anda itu saya tidak tahu bersih tapi arti tembak menembak itu sudah tidak ada lagi oke dia datang lihat ya sudah selesai pikirnya tadi tembak menembak sedang terjadi oke nah kemudian belakangan kan kena pelanggaran kode etik dan banyak ada ada yang AKBP ini bagian dari yang bintang satu ini bagian dari obstruction of justice enggak enggak ini bagian pelanggaran kode etik oke kan ada dua itu saya kosa sebut namanya satu obstruction of justice oke satu tidak oke kan ini teman orangnya baik ya nah kemudian ada lagi yang masuk dalam pelanggaran kode etik misalnya saya kosa sebut namanya AKBP ya yang di polda oke wadil krim um lah itu kan enggak tahu juga apa-apa sebenarnya karena yang berita ini bos ya atasan datang mungkin di berita ABC ya dia kerjain karena enggak tahu cerita yang sebenarnya kan begitu nah kemudian hari ini ditahan 30 hari saya enggak tahu ini sudah hari keberapa mungkin mendekati 30 atau sudah lewat itu kan masih menggantung ya jabatan sudah lepas kemudian saya enggak tahu sidang kode etik sepertinya belum terjadi harusnya tidak boleh lama-lama ini artinya artinya tidak ada mens rea untuk melakukan pelanggaran kode etik karena ketidaktahuan oke gitu loh dan itu bisa beri pas-pas-pas aja yes yang Abang dah maksud ini kapolor itu harusnya bertindak apa namanya proporsional juga kalau memang memang tidak terbukti sudah pulihkan tapi kalau terbukti sidang oh iya kan sudah sebutkan objek itu ada 5 orang kalau tidak salah ya selebihnya adalah pelanggar kode etik nah pelanggar kode etik ini kan ada sesuatu yang menurut saya karena ketidaktahuan karena kena prank akhirnya mereka melakukan kode etik kalau kemudian kemarin itu terjadi tembak-menembak dan ceritanya persis seperti yang dari awal maka itu tidak pelanggaran kode etik ya kan kalau memang terjadi peristiwa itu terjadi pelanggar kode etik ketika ceritanya tidak seperti itu kan begitu nih jadi menurut saya tipis jaraknya antara mematuhi perintah atasan dan tiba-tiba mendapat kabar seketika dan mendadak dan mereka buru-buru tidak berpikir panjang nah menurut saya ini tidak boleh terlalu berlama-lama karena mereka tidak terlibat dalam penggunaan itu tidak terlibat dalam prostrate of justice hanya melanggar kode etik harusnya itu segera diumumkan ke publik oke lah karena kelalaian dan sebagainya diberikan hukuman tapi menurut saya hukuman itu juga harus menimbangkan rasa keadilan juga ya sampai kemudian karena hanya berteman dengan sambu karena atasannya sambu maka mereka ikut menanggung semuanya apa yang mereka tidak ketahui peristiwa sebenarnya menanggung akibatnya itu juga tidak adil juga jadi harus adil keluar juga harus adil ke dalam adil terhadap peristiwa dan adil terhadap juga anggota yang tidak tahu apa-apa yang kena prank tadi mungkin itu yang bisa kita obrolkan hari ini dan sebelum itu saya akhiri ada satu ada gium yang mengatakan bahwa lebih baik kita membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah semoga cepat selesai bang dah ya semoga cepat selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya bang dah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati